Seseorang pria di Bekasi, Jawa Barat, nekat membakar pos keamanan di sebuah kampus swasta yang sempat menjadi tempatnya, menimba ilmu. Parahnya lagi aksi nekat pelaku ini terekam jelas di kamera pengintai. Beginilah detik-detik seseorang pria nekat membakar pos keamanan di sebuah kampus swasta di Jalan Raya Kalimalang, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Kamera pengawas merekam jelas ulah pelaku, mulai dari menyiramkan bensin ke sekeliling pos hingga menyulut api dan membakar pos. Kobaran api pun dengan cepat membesar dan membuat panik warga setempat. Peristiwa ini terjadi Jumat 10 Juli lalu. Berbekal rekaman CCTV, aparat pun bergerak cepat menangkap pelaku yang masih berada di sekitaran kampus tepat satu hari setelah kejadian. Belakangan diketahui terduga pelaku bernama Arief yang merupakan alumnus kampus itu, Angkatan 2018. Di hadapan petugas, ia mengaku nekat lantaran kesal dengan nyayasan kampus yang ditudingnya telah menistakan agama. Alasan membakar, penistahat agama. Itu motifnya sudah ditanyakan? Sementara motifnya ini berkembang ya, berubah-ubah. Yang disampaikan hari ini A, sorenya sudah berubah lagi ya. Yang malam itu berubah lagi. Namun karena yang bersangkutan, dalam memberikan petangan selalu berubah-ubah, kami mengambil upaya untuk pemeriksa secara psikologis. Atas ulanya kini pelaku harus merasakan dinginnya sel tahanan Mapolsek Cikarang Selatan dan terancam kurungan dua tahun penjara atas tuduhan pengerusakan dan pembakaran. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat.